Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, kotbah untuk kita semua pada minggu ini diambil dari Kitab Keluaran Pasal ke-23 ayat yang pertama sampai ke-9. Kitab Keluaran 23 ayat pertama sampai ke-9 kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga, janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melikat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kekembalikan binatang itu. Apabila engkau melikat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suwap, janganlah kau terima. Sebab suwap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutar balikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing, janganlah kamu tekan. Karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara sebelum kita masuk dalam kotbah dari keluaran 23 ayat 1 sampai 9 yang kita baca tadi. Ada dua hal yang mau kami sampaikan. Pertama, Tuhan Allah memberikan hukum, aturan, ketentuan, perintah, dan larangan kepada umat yang dimerdekakannya. Tuhan Allah memberikan hukum, peraturan, ketetapan, ketentuan, perintah, dan larangan kepada umat yang dimerdekakannya. Mukaddimah ataupun pembukaan dari dasa titah Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah perhambaan di Mesir. Apa artinya itu? Hukum yang diberikan Tuhan itu Tuhanlah yang memberikannya. Yang memberikan hukum kepada umat Israel itu adalah Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari perhambaan. Sebab itu hukum itu bukan untuk membelenggu kehidupan mereka. Hukum-hukum Tuhan itu bukan untuk memberatkan dan menyusahkan hati mereka. Tetapi justru untuk membuat kemerdekaan mereka itu terjamin dan semakin kuat. Karena itu saban kali kita membaca hukum-hukum Tuhan baiklah kita ingat hukum itu diberikan oleh Tuhan yang telah memerdekakan dan membebaskan umatnya. Karena itu hukum itu berfungsi sebagai tembok pembatas di jalan. Saudara dan saya bisa bayangkan kita sedang berjalan di tepi jurang dan ada tembok pembatas. Seperti itulah fungsi hukum Tuhan itu dalam kehidupan kita. Bila kita tabrak tembok pembatas itu maka kita masuk ke dalam jurang celaka. Hukum itu juga bisa kita bayangkan sebagai mercusuar yang menuntun kapal-kapal di laut supaya tidak menabrak karang. Hukum itu bukan untuk menyusahkan kapal-kapal bagikan mercusuar dia menuntun supaya kapal itu tidak menabrak karang dan kemudian celaka. Hukum itu juga bisa kita hayati sebagai tiang-tiang rumah yang bila kita hancurkan maka kita akan tertimpa dan binasa. Itulah yang pertama. Yang kedua. Tuhan Allah memberikan juga hukum kepada umat yang telah dibebaskannya dimerdekakannya dari belenggu dosa dan maut. Ada lagi satu perhambaan satu perbudakan satu penjara yang sangat mengerikan yaitu penjara dosa dan kematian. Dan Allah mengutus anaknya Yesus Kristus supaya kita dimerdekakan dari perhambaan dosa itu. Dan Allah memberikan kepada kita umat yang telah dimerdekakannya dari belenggu dosa supaya kita hidup dalam hukum kasihnya. Hidup dalam rohnya. Karena itu saudara-saudara tidak ada alasan bagi orang-orang Kristen mengatakan kami tidak perlu lagi mentaati hukum. Justru karena Tuhan telah membebaskan kita dari maut. Tuhan telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Maka kita disanggupkan oleh Tuhan Allah untuk hidup dalam hukumnya. Hidup dalam hukum kasihnya. Hidup dalam bimbingan rohnya. Dengan kedua pemahaman itulah kita hendak mengartikan ketentuan-ketentuan dalam keluaran 23 yang kita baca tadi. Ada beberapa ketentuan yang disampaikan Tuhan kepada umatnya dulu juga kepada kita umatnya sekarang. Pertama jangan berbohong dan jangan sebarkan kebohongan. jangan berbohong dan jangan sebarkan kebohongan. Saudara dan saya boleh satu ketika melakukan kesalahan tapi jangan bohong. Saudara dan saya anak-anak kita boleh jadi melakukan kesalahan tapi jangan bohong dan jangan sebarkan kebohongan itu. Saudara-saudara baiklah kita waspada dan menggaris bawahi ketentuan ini sebab kita hidup di sebuah zaman yang mengenal yang namanya mesin kebohongan. Apa itu mesin kebohongan? Rejim-rejim yang korup rejim-rejim yang lalim menjadikan kebohongan itu secara masif dan terus-menerus supaya akhirnya orang percaya. negeri ini di masa orde baru diakui atau tidak diakui pernah menjadikan kebohongan sebagai propaganda. Ajaran dari rejim ini adalah sebarkan kebohongan itu terus-menerus secara masif akhirnya orang percaya dan menganggap kebohongan itu sebagai kebenaran. Hari ini kita diingatkan jangan berbohong jangan sebarkan kebohongan tapi juga jangan mau menjadi korban dari kebohongan itu. Saudara-saudara hoax itu hoax atau kebohongan itu pada zaman kita diproduksi secara sengaja diproduksi secara sistematik diproduksi secara masif sehingga akhirnya banyak orang tidak tahu apakah ini kebohongan ataukah kebenaran hati-hati yang kedua apa ketentuan Tuhan jangan ikut-ikutan melakukan yang jahat jangan ikut-ikutan melakukan yang jahat andaikan pun yang melakukan yang jahat itu banyak orang bahkan mayoritas jangan ikut melakukannya saya ingin kita menggarisbawahi hukum ini sebab kita orang Batak Kristen HKBP takut melakukan yang benar kalau kita sendirian saya ingin kita menggarisbawahi ini sebab kita orang Batak Kristen HKBP takut melakukan yang benar kalau cuma kita seorang diri hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya jangan ikut-ikutan melakukan yang jahat andaikan pun yang melakukan yang jahat itu mayoritas andaikan mayoritas mencuri jangan ikut mencuri andaikan mayoritas anak di kelas mencontek jangan ikut mencontek jangan tergoda saudara-saudara epistel tadi mengingatkan kita Ananias dan Safira sepakat melakukan yang jahat hari ini Tuhan mengingatkan kita semua saudara dan saya kita hanya perlu boleh sepakat bersatu kompak untuk melakukan yang baik dan yang benar sekali lagi kita hanya perlu sepakat kompak bersatu untuk melakukan yang baik dan yang benar melakukan yang jahat kita tidak perlu bersatu dan tidak perlu kompak tidak perlu sepakat Safira dihukum karena dia sepakat melakukan kebohongan bersama suaminya sekali lagi kami ingatkan jangan ikut-ikutan melakukan yang jahat sebab itu jangan takut sendirian kalau kita yakin bahwa kita benar jangan takut kita sendirian jika kita yakin bahwa kita benar di jalan Tuhan yang ketiga batasi konflik batasi konflik jangan membabi buta hukum itu mengatakan kalau kau melihat keledai musuhmu rebah jangan lampiaskan kemarahanmu kepada musuh itu kepada keledainya tidak ada salah keledai itu bantu keledai musuhmu itu hukum Tuhan mengajak kita supaya kita tidak membalaskan sakit hati kemarahan kita secara membabi buta sehingga yang tidak ada hubungannya ikut menjadi korban mari kita tarik ini dalam kehidupan sehari-hari kalau kita punya persoalan dengan seorang jangan ikut anaknya kalau kita tidak suka kepada si A jangan musuhi istrinya suaminya anaknya konflik pribadi jangan dibuat menjadi konflik keluarga konflik pribadi jangan dibuat menjadi konflik organisasi konflik gereja sebaliknya konflik gereja jangan dibuat menjadi konflik pribadi kita batasi kalau tidak suka sama seseorang jangan ternaknya jangan sampai maaf anjingnya pun tidak kita sukai hukum Tuhan dengan jelas mengatakan kalau ternak musuhmu tersesat kembalikan kalau ternak musuhmu rebah bantu dia tegak kembali tak ada salah keledai itu kita batasi konflik sehingga kita bisa menguranginya menyelesaikannya dan bahkan menghapuskannya yang keempat di ayat 8 tadi jangan terima suap jangan terima suap sebab suap itu membutakan mata kita suap itu merusak jiwa kita suap itu merusak hukum jangan terima suap saudara-saudara gereja kita pernah di satu ketika ketika masa orde baru orang Kristen pernah mengatakan siapa yang tidak korupsi adalah bodoh hati-hati gereja kita pernah jatuh orang Kristen pernah jatuh mengatakan pada waktu lalu sebelum zaman KPK orang yang tidak mau korupsi adalah orang yang bodoh hari ini kepada kita diingatkan jangan terima suap kita bisa perluas ini dan kita mulai dari diri kita sendiri kita tidak perlu melihat orang lain kita tidak perlu melihat jauh kita mulai dari diri kita kita mulai dari keluarga kita kita mulai dari gereja kita jangan terima suap jangan menggelembungkan harga hari ini pelantikan semua dewan seksi panitia pembangunan mari kita tarik ini ke dalam diri kita masing-masing jangan gelembungkan harga sebab di gereja saya tidak bilang di sini sebab di gereja orang juga kadang-kadang suka menggelembungkan harga padahal berapa lah itu harga fotokopi harga lapet 2 ribu dipesan dibilang 4 ribu anga somali katanya musik jangan bikin kuitansi fiktif jangan ambil komisi sederhana mari kita mulai dari diri kita kita mulai dari gereja kita kita mulai dari keluarga kita jangan terima suap sederhana tapi orang Kristen suka membuat hukum itu menjadi rumit supaya dia tidak bertanggung jawab melakukannya hari ini Tuhan dengan sangat jelas dan tegas mengatakan kepada kita saya pakai kata kita saya pakai kata kita saudara dan saya jangan terima suap jangan mencuri jangan korupsi sekecil apapun apalagi jangan hukum orang yang tak bersalah ada pameo ada prinsip di dunia hukum di kalangan para hakim lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tak bersalah orang yang tak bersalah itu tidak boleh dihukum apalagi jangan perkosa hak orang miskin dalam perkaranya sebab orang miskin seringkali tidak punya kekuatan bahkan untuk membela dirinya sendiri apakah yang terjadi ketika saudara dan saya menerima perintah dan larangan hukum dan ketentuan Tuhan itu kita sungguh-sungguh menjadi umat Allah kita sungguh-sungguh menjadi murid-murid Kristus dan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup persekutuan kesaksian dan pelayanan kita amin terima kasih Allah engkau telah membebaskan kami dari belenggu dosa dan kematian engkau engkau telah membebaskan dan memerdekakan kami dari banyak penjara dan engkau telah memerdekakan kami sebagai bangsa dan negara engkau memberikan kepada kami hukum peraturan dan ketentuan perintah dan larangan untuk menjamin kemerdekaan kami untuk meneguhkan kehidupan kami untuk menandakan kami bahwa kami adalah umatmu murid-murid Kristus anak-anakmu yang terkasih berilah kepada kami roh kudus supaya kami menghayati kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dan kami hidup menurut bimbingan rohmu hidup dalam hukum kasih ya Allah berkatilah gerijamu berkatilah kehidupan kami masing-masing kehidupan perekonomian kami kehidupan rumah tangga kami semua ini kami naikkan dalam nama Kristus Tuhan dan Juru selamat kami amin terima kasih Terima kasih.